Benajemen PAS Amakasar menerangkan bahwa Gunan Sarmandoen diikat kontrak selama 1,5 musik. Mantan pemain PAS Am tak kuasa menahan emosinya saat berduel lawan Juku Eja. Duel PAS Amakasar versus Rano Santara FC yang akan berlangsung di Stadion Bijabibi Pare-Pare akan menjadi laga emosional bagi kiper Rano Santara FC Hilmansyah. Palsalia PAS Amakasar merupakan mantan klub Hilman. Kiper kelahiran Jine Ponto tersebut memulai karir sepakulanya di PAS Amakasar pada tahun 2018. Setelah 4 tahun lamanya berkostum PAS Amakasar, Hilmansyah memutuskan hingga akhir musim 2021-2022. Dia bermain 49 kali bersama PAS Amakasar. Diketahui ia telah mencatatkan 119 penyelamatan gemilang dan 14 kali tanpa gebebelai. Serta menjadi bagian tim PAS Amakasar menjuarai Piala Indonesia 2019. Gak pada awal kompetisi 2022-2023, pemain berusia 25 tahun ini mencoba tantangan dengan perlabuh ke Rans Nusantara FC. Bakal tampil di hadapan supporter PAS Amakasar, Hilmansyah mengaku lagaran sentara lawan PAS Amakasar sangat emosional baginya. Apalagi dirinya akan bermain di hadapan para pendukung PAS Am. Ya pasti emosional apalagi main di kandang PAS Amakasar. Ujar Hilmansyah Namun sebagai pemain profesional, Hilmansyah berjanji akan berikan yang terbaik bagi klub yang dibelanya saat ini. Di samping itu pemain berjuluk si kuda terbang ini mengaku siap jika diberi kesempatan oleh pelatih. Ia pun menargetkan kemenangan untuk Rans Nusantara demi angkat tim dari papan bawah kelas men Liga 1. Dua pemain henggang, satu pemain berapat ke PAS Amakasar. Seperti diketahui jolang gelaran Piala Asia U20, pelatih tim Das Idadesya Sintayang kembali memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada 1 hingga 28 Februari. Dari jumlah tersebut terdapat dua penggawal PAS Amakasar yang ikut tergabung yakni Sultan Zeki dan Zeki Asraf. Pemanggilan Zeki untuk mengikuti TSE merupakan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya pernah mengikuti TSE di Eropa bersama tim Das U20 dan tim Das Idadesya Senior. Sementara itu diketahui PAS Amakasar mengumumkan rekrutan barunya yakni Gunan Sarmandoen pada Jumat 27 Januari kemarin. Manajemen PAS Amakasar menerangkan bahwa Gunan Sarmandoen diikat kontrak selama 1,5 musim. Itu artinya Gunan Sarmandoen akan bersama dengan skor PAS Amakasar hingga musim depan. Persepak bola kelahiran 14 November 2000 itu didatangkan dari Klub Liga 2 Persipura Jayapura. Pemain nomor punggung 33 ini mengaku senang bisa bergabung ke PAS Amakasar. Pasalnya PAS Amakasar adalah tim yang memiliki sejarah di persepak bolaan Indonesia. Dengan pengalaman yang dimiliki Gunan Sarmandoen di kompetisi sepak bola dalam negeri, diharapkan mampu memberi kontribusi bagi PAS Amakasar dalam menutaskan Liga 1 musim 2022-2023 dan musim-musim berikutnya dengan hasil maksimal. Bernadette Tavares, Kepinjut Ex-Pemain Liga Eropa Seperti diketahui Alvin, Tua Salamoni belum lama ini resmi dilepas Rano Santara FC pada Jumat 27 Januari 2023. Sebelumnya Alvin pernah bergabung bersama klub milik pengusaha asal Indonesia Nirwan Bagri di Eropa. Dengan resmi dilepasnya ex-pemain JV Vais tersebut, maka praktis pemain serba bisa itu saat ini berstatus bebas transfer. Sehingga pemain asal Tulehu itu pun dapat jadi pilihan klub-klub di Liga 1 mengingat dirinya Lihai dalam memainkan tiga peran berbeda. Salah satu di antara klub yang berminat mendatangkan Alvin, Tua Salamoni adalah PAS Amakasar. Selain itu ada pula Persija dan Barito Putra yang juga dikabarkan peminati jasa pemain 29 tahun itu untuk putaran kedua. Kabar itu diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Edgo Sibola. Menuju PSM, let's see selain PSM, Barito juga dikabarkan dengan Doi. Tulis Edgo Sibola Menilik dari kabar itu, maka dapat diprediksi Alvin Tua Salamoni lebih dekat bergabung dengan PSM Makassar. Pasalnya juga Alvin Tua Salamoni memilih bergabung dengan Persija, maka ia akan bersaing ketat dengan Rio Fahbi dan Birul Walidai. Sementara untuk Barito Putra, Alvin Tua Salamoni diprediksi akan mempertimbangkan posisi klub berjuluk Laskar Antasari, yang saat ini berada di posisi papan bawah. Sedangkan di PSM Makassar, Berero Tavares yang menerapkan skema yang sama dengan Thomas Dole terlalu bergantung dengan Yaakob Sayuri di posisi gelandang kanan. Sehingga besar kemungkinan Alvin Tua Salamoni bakal mendapatkan banyak menit bermain. Menarik dinanti langkah Alvin Tua Salamoni berikutnya. Terima kasih telah menonton!